My channel, oke Tidak banyak mengenai kapal yang berlaku Diam dulu di kapalnya Karena penumpangnya terbatas Jadi Kita akan mendekati Pelabuhan Merah Berapa menit lagi kita akan sampai di Pelabuhan Merah Pelabuhan yang sangat Indah, eksotik Dan cukup Menarik Untuk wisata Di samping Pelabuhan Merah ini ada Tidak hanya puluh satu pulau Di pulau ini Ini sangat bagus Ini kapal yang sangat bagus Kapal Kapal Ferry Kapal Ferry di Bisa kita lihat Ini penumpangnya juga rame Kapalnya juga banyak Kita nikmati perjalanan dari Padang ke Jakarta Dengan melewati Loka Uni Merah dengan menggunakan kapal Kapal ini yang kita tumpangi cukup besar Bisa kita lihat Kepal yang dibawahnya sangat luar biasa Berapa sekali Ini adalah Kapal Melayan ada Kapal yang ada di dekat Pelabuhan Merah Ya kita juga tidak tahu Apa penamaan dari Merah Ini juga kita tidak tahu Apa Merah Turung Ya Apa Merah Apa lainnya kita tidak tahu Asal usulnya Tapi Pelabuhannya cukup bagus Banyak kapal Dan Sangat Menarik Di Pelabuhan ini Kapal sebentar lagi Akan merah Di Merah Sudah bunyi Surulyangnya Surulyangnya lah bunyi Suruly Mungkin Surulyang itu 5 menit atau sampai 10 menit lagi Kapal akan Merapat Di sini ada pulau juga Ada beberapa pulau Nah ini daratan Daratan Merak namanya Ya Merak Sangat estetik Kempatangan Bagus Dan sangat Indah Ini kapal yang tidak tumpangi Sebagai masyarakat Sekitar lagi Akan merapat Kita akan melihat Bagaimana proses Merapatnya Tapi karena ombaknya kecil Jadi tidak problem Tapi kalau ombaknya besar Akan problem Ya Kampur goya-goya kapalnya Goyang-goyang Goyang-goyang lagi Goyang-goyang Ini satu kapal Sudah memongkar Muatan Sudah Mobil sudah turun Ya Ini ada sampan Ada Sampan Atau perahu Nelayan Mungkin perahu ini akan Menyarikan Jadi Disebut dengan Nelayan Nah ini kapalnya Tukup besar Ya We break Nelayan Nama kapalnya We break Nelayan Break The nation Oke Terima kasih We break The nation Artinya We kita break Menjembatani The nation Negara Jadi Kita Menjembatani Negara Jadi Ini adalah kapal Yang We break The nation Menjembat Kapal yang Menjembatani Negara Atau disebut juga Dengan kapal Perintis ini Istilahnya Ini kapal Raja Basah Satu Dan ada Raja Basah Dua Kapalnya Juga Bagus Ya Dan Di sampingnya Ada mobil-mobil Yang akan Naik Ke Raja Basah Satu Jadi Pagi ini Cukup Banyak Penumpangnya Karena Sekarang Hari kerja Ya mungkin Ada yang Mau kerja Ke Ampung Ke Tanjung Karang Ya Ke Sumatera Dan sebagainya Nah ini Merupakan Proses Berlabunya Kapal Nah ini Beberapa Menit lagi Kita akan Bersandar Kapalnya Dan kita Ya mungkin Ya turun Satu persatu Antri Ya Antri Tapi proses Bersandarnya Kapal ini Karena Ombaknya Kecil Jadi Gak terlalu Rumit Tapi Kalau Ombaknya Besar Ini akan Mempersulit Dari Bersandarnya Kapal tersebut Jadi Sekarang ini Ombaknya Kecil Saja Nah Jadi Gak problem Untuk Bersandar Kapalnya Ya Di sana Merupakan Pelabuhan Yang luar biasa Besarnya Dari ujung Sampai ke ujung Sampai ke We break the nation Kapal perintis Atau Kita siap Menjembatani Negara We break the nation Ya Ini Raja Basa Ya Satu Nah Ada mobil yang sudah keluar Dari kapal Yang lain Ya Baru proses Pembongkaran Mobil truk Sudah turun Dan Di sebelah sana Di belakangnya Ada juga kapal yang Baru datang Di proses ini Mungkin Akan Antri Nah Di sana Ada kelihatan Rumah penduduk Ya Mungkin sebagian dari Perumahan nelayan Ya Kanannya Ada gunung Ada gunung Ada pulau Ya Mungkin Ada juga rumah Di situ Ada Jadi Para nelayan Mungkin bisa Ya Memanfaatkan Pulau-pulau Yang ada Di Pelabuhan Merak Ini Ini proses Merapatnya Jadi dia Menyamping Jalannya menyamping Jalannya menyamping Ya Menyamping Ya Sebentar Karena ombaknya kecil Jadi gak problem Ya Gak ada masalah Tapi yang problem itu adalah Kalau ombaknya besar Ya Oke Sebentar lagi Kita akan sampai Di Pelabuhan Merak Akan Menapakan Kaki Di Pulau Jawa Ya Jadi pulau Jawa Tadi di Sumatera Sekarang pulau Jawa Karena kita akan Mulai aktivitas baru Ya Akan memulai Bekerja lagi Ya Nanti suatu saat Kita akan kembali Ke My Village Itu kampung Halaman Ya Kampung Halaman Yang Tidak bisa Terlupakan Ada Perlempalan Tali Ya Perlempalan Tali Disambut Sama Beberapa Orang Di bawah Tali Ini Tali Tali Ini adalah Alat Pengikat Kapal Supaya Kapalnya Tidak Bergerak Gerak Karena Kalau bergerak Akan Berpengaruh Terhadap Mobil Dan Penumpang Lewat Ini talinya Prosesnya Seperti ini Ini tali kapal Namanya Tali kapal Di mana Ini Labuan Merak Merak Oke Terima kasih Talinya Ditarik lagi Ini Ditarik lagi Talinya Ya Sehingga talinya Ini bisa Menarik Kapalnya Dua bahaya Juga Kalau lepas Kalau lepas Luar biasa Bisa Kena Muka Ini Ditarik Itu Alat Menariknya Itu Motornya Tau Bumputar Pelan Pelan Dia Narik Tali Kapal Istilahnya Ini Ada Lumpang Yang Crew Daripada Kapal Ini Ada Crew Dari Kapal Yang Akan Mengontrol Dari Penyandaran Daripada Kapal Tersebut Kita Lihat Kapal Sedikit Demi Sedikit Telah Merapat Ya Nanti Kapalnya Ini Kalau Sudah Merapat Ini Bantalannya Namanya Bantalan Terlalu Akan Berdempetan Ya Prosesnya Proses Pendaratan Atau Berlabunya Sebuah Kapal Jadi Pelan Pelan Sekali Supaya Apa Supaya Kapalnya Enggak Enggak Terganggu Atau Enggak Rusak Jadi Merapatnya Ini Pelan Pelan Ini Satu Lagi Tali Yang Harus Ditarik Jadi Jadi Ada Dua Tali Di Sebelah Timur Dua Tali Di Sebelah Barat Ditarik APK Crew Dari Kapal Ditarik Jadi Dipasang Disitu Atau Dicantolin Istilahnya Cantolin Nontolin AP Nanti Dia Jadi Jadi Dipasang Disitu Lihat Cukup Berat Talinya Jadi Enggak Sembarangan Talinya Berat Sekali Talinya Nah Itu Lihat Prosesnya Nah Nanti Ini Akan Ditarik Dengan Motor Sampai Pegang Ini Ditarik Ditarik Selamat Datang Di Pulau Jawa Selamat selamat menikmati